30-100 cukup, kemungkinan keracunan di atas 150, jadi 100-150 ini apa? Jumpa lagi teman-teman sekalian, seperti biasa dari Kilo Gym di Jakarta. Jadi ini sedikit memberikan komentar kepada postingan saya. Sebenarnya postingan saya itu saya quote dari Renu Mahtani dari India dan Profesor Cicero Coimbra dari Brazil. Ini maha guru vitamin D lah, orang ahli vitamin D. Seorang ahli syarab sebenarnya, neurologis, tapi dia boleh dibilang orang paling top mengenai vitamin D di dunia ini. Mereka berdua ini mengatakan, Renu Mahtani by the way itu adalah murid langsung daripada Cicero Coimbra. Mereka mengatakan, karena kita tahu bahwa vitamin D itu reseptornya pada semua sel di tubuh kita ya. Jadi berpengaruh ke semua sistem lah. Sistem jantung pembuluh darah, sistem paru pernafasan, sistem lambung dengan pencernaan, sistem otak dan saraf, sistem tulang, sendi, otot, urat, dan kulit. Pokoknya semua bagian tubuh kita itu dipengaruhi oleh vitamin D ya. Jadi mereka yang mengatakan, dan saya kutip di sini bahwa semua orang itu harus minum vitamin D sebagai pencegahan. Karena kalau Anda tidak minum vitamin D, itu pilihan kan. Ada yang masih nggak percaya, sampai zaman gini masih nggak percaya sama vitamin D ya. Jadi ada yang bilang vitamin D itu cukup dari matahari. Aduh, vitamin D itu cukup dari makanan, makan ikan, jemur saja. Buat orang-orang yang masih berpandangan begitu, saya tantang. Periksa darah Anda, lihat siapa yang betul. Kemudian dari darah itu, kalau kita mau ikut yang moderat ya, di laboratorium itu kan dikatakan cukup itu 30 sampai 100. Ingat, seperti kita kalau ujian, kita nggak mau 6 dong, jangan 30 puas. Kalau mau ya harus, kan 30 sampai 100, ya dekat-dekat 100. Kalau saya malah, kita punya pendapat yang berbeda, yaitu kalau yang optimal itu adalah 100 sampai 140. Coba lihat beberapa laboratorium sudah mengupdate diri ya, dituliskan di atas 150 kemungkinan keracunan. Harus ada kata kemungkinan ya, bukan keracunan, tapi kemungkinan keracunan. Itu oleh Endocrine Society dari Amerika. Endocrine Society adalah kumpulan ahli hormon dari penyakit dalam. Tahun 2018 mengatakan kemungkinan keracunan 150 ke atas. Makanya orang bertanya, 30 sampai 100 cukup, kemungkinan keracunan di atas 150. Jadi 100 sampai 150 ini apa? Kenapa ada blank spot itu di sini? Tidak ada apa itu? Nah itu sebenarnya optimal, cuma orang tidak mau ngomong aja. Tapi terserah, kalau Anda masih mau ikut yang 30-100, dekat-dekat 100 dong. Jadi dikatakan memang, kalau Anda tidak minum vitamin D, dan sekali lagi jangan tanya dosis saya, dosis saya berapa. Karena dosis itu tidak penting, karena tergantung pencernaan Anda. Anda mau minum sejuta unit juga, belum tentu kok vitamin D Anda naik. Jadi itu sebabnya harus dikontrol dengan pemeriksaan darah. Karena yang penting, yang bisa membuat kita melawan segala macam penyakit, itu adalah kadar darah yang optimal. Oke? Nah jadi kita mau melawan apa? Berbagai macam penyakit metabolik lah. Ya sebut saja. Makanya dikatakan di Amerika mengatakan, keputtakan mengatakan, vitamin D ini jangan hanya karena COVID dulu Anda minum, sekarang sudah COVID mulai menurun, Anda lepas. Ingat, di Amerika tetap dihanjurkan, karena vitamin D ini paling tidak melawan dua, the most deadly diseases. Apa itu? Penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini termasuk stroke dan kanker. Ada 16 jenis kanker yang bisa kita lawan, dengan kadar darah vitamin D yang optimal. Ya? Kalau masih ada yang bantah, saya punya kepustakaannya. Kepustakaan cari bisa lah. Itu orang yang tidak mau belajar aja. Dan dalam hal jantung pembuluh darah ini, kalau Anda rendah, itu kemungkinan Anda serangan jantung tiga kali lipat lebih besar. Tiga kali lipat lebih besar daripada orang yang optimal. Makanya, Renu Mahtani dan Koimbra berkata, semua orang tuh harus mau nggak mau minum vitamin D. Jangan sekali lagi. Jangan, jangan. Tergantung jemur sama makanan. Masih nggak percaya juga, periksa darah ayo saya tantang. Karena supaya dosis itu akan menyebabkan, vitamin D itu yang Anda minum, akan menyebabkan kadar darahmu optimal. Kadar darah optimal itulah yang akan membuat Anda bisa melawan penyakit-penyakit yang saya sebut tadi. Hampir segala macam lah. Penyakit metabolik juga, diabetes, atau autoimun. Wah itu penyakitnya itu banyak sekali mengenai orang. Semua karena defisiensi vitamin D. Jadi, mereka bilang, kalau Anda tidak minum vitamin D, lupakan jemur sama makanan ya sekali lagi. Kalau Anda tidak minum suplemen vitamin D3, pilihannya adalah, soal waktu saja, Anda akan minum sekeranjang itu obat. Obat tensi, obat gula, obat kolesterol, obat gatel-gatel, obat asam urat. Sebut saja semua. Itu satu keranjang nanti. Makin tua, makin banyak itu obat. Padahal di sini pilihannya cuma D3. Jangan takut lagi soal dosis. 10.000 IU itu sama dengan 1.4 miligram. Jadi kadang-kadang saya sudah sebut di video saya, kan ada lampiran di video sebelumnya, bahwa sampai 50.000 saja aman. 50.000 IU itu apa? Kita dibohongi sekali lagi oleh IU itu. 50.000 IU itu adalah 1.4 miligram. Kadang-kadang waktu saya traveling ke Amerika, capek untuk daya tahan tubuh. Saya minum 100.000 beberapa hari. Jangan kaget. 100.000 itu cuma 2.5 miligram. Dan saya tidak mengada-ada. Ini pernah dipakai dosis ini, dianjurkan oleh Dr. Stephen Gundry. G-U-N-D-R-Y. Lihat YouTubenya. Dia bukan dokter kaleng-kaleng ini. Dia adalah retired cardiac surgeon. Sudah 70-an. Dan sama seperti saya, dia klaim tidak pernah kena COVID. Semoga bicara yang berapi-api ini cukup merangsang Anda untuk berpikir. Supaya bermanfaat. Supaya bisa mencegah. Sekali lagi, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kapanpun itu. Terima kasih Dr. Henry Soehendra. Stay fit and strong. Terima kasih telah menonton.